Intro Madura United mengalami kekelahan atas PSM Makassar 1-0 di Stadion Kompiang Sujana Bali pada hari Sabtu 8 Januari 2022 Goal sematawayang pada laga tersebut tercipta melalui titik putih yang dieksekusi oleh Ancho Jensen pada menit 42 Kendati tidak menang, Presiden Madura United Astonol Kosasi memberikan apresiasi khusus terhadap performa squad berjudul klasar sape kerap itu yang tampil luar biasa Tim yang berbasis di Pulau Garam itu mampu menguasai jalannya pertandingan dengan perbandingan penguasaan bola 54% untuk Madura United dan 46% bagi PSM Makassar Bahkan Madura United mampu menghasilkan banyak peluang serta melakukan 13 kali percobaan tapi masih tidak satupun berbuah gun Kita dihukum penalti, yaitulah sebab pola itu harus beri maiz kesalahan di tempat kembelasi Jadi ini kita apresiasi kepada semua permainan-pemain saat ini, Beto juga luar biasa permainannya dan Renan sudah mulai kelihatan keran di lingkung tengah Kita hanya salah dalam hal menantisipasi tendangan penjuru Akhirnya mereka mendapatkan satu keuntungan Kita terima, ya selamat buat PSM dan coach ini harus memperbaiki lini depan kita Begitu juga dengan pelatih Madura United Fabio Livundes yang memberikan penghargaan khusus kepada anak asunya yang tampil bagus pada lagu tersebut Namun juru taktik asal Brazil itu kecewa sekaligus kaget dengan pemain PSM Makassar yang suka mengulur-ngulur waktu Mereka mempunyai postur bagus di posisi, ya, di dalam lapangan untuk bertahan lawan kita Mereka membuat perubautan hanya untuk menerima keuntungan Mereka memperbaik untuk menerima kecangkutan kecangkutan yang belum Saya harus menerima kecangkutan yang paling banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati